Pernyataan dari Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan kepada Prabowo Subianto kini berbuntut panjang. Bahkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Fathia Maulidianti menilai pernyataan ini bisa disalahgunakan menjadi instruksi bagi instrumen Intelijen Negara untuk memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Fathia juga menyatakan pernyataan Budi Gunawan yang berisi sinyal dukungan kepada Prabowo tersebut telah melanggar asas penyelenggaraan Intelijen. Sementara itu, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, penyelenggaraan Intelijen harus dilakukan berbasis profesionalitas dan netralitas. Sebelumnya, Budi Gunawan menyampaikan sambutan pada peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada 21 Maret 2023 lalu. Pada acara tersebut, yang menyebut aura Presiden Jokowi Dodo, sebagian sudah pindah ke Prabowo Subianto. Oleh karenanya, kontras mendesak Presiden Jokowi Dodo untuk menegur kepala BIN karena terindikasi tak profesional. Jokowi Dodo juga mendesak untuk meningkatkan sistem pengawasan Intelijen Negara guna mewujudkan lembaga Intelijen yang profesional, objektif, dan netral. Jokowi Dodo